Ini rekan-rekan untuk penampakan dari ternak kandang wiro yang ada di jahkanan Nanti kita akan tanya-tanya kepada beliau apa saja materi yang ada di kandang ini rekan-rekan Soalnya yang jelas untuk jenis dari rambun ini banyak macam Ada mungkin yang jenis kaji atau jenis batik itu Nah ini mohon maaf kami juga agak kurang paham untuk masalah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan peternak semuanya Salam sejahtera selalu tentunya buat kita Semoga di kesempatan siang hari ini rekan-rekan Kita semua dan ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran Rekan-rekan hari ini kita akan tulang di kandang rekan kita mas wiro yang ada di jahkanan Perlu diketahui juga rekan untuk mas wiro ini adalah peternak entrok khusus jenis entrok rambun Nanti kita akan masuk ke kandang beliau dan kita akan lihat-lihat bagaimana kondisi jumlah populasi yang ada di kandang kewi Kewi adalah kandang entrok wiro Nah ini ya rekan-rekan penampakan kandang dari mas wiro Nah saat ini adalah jam pemberian makan sore Nanti kita akan berbicara dengan beliau Untuk mengenai isi dan jumlah populasi dari kandang mas wiro Dan perlu diketahui juga rekan-rekan bahwasannya disini Untuk materinya adalah rata-rata jenis entrok sultan rekan-rekan ya Maksudnya adalah jenis entrok rambun semua Dan itu nanti akan kita lihat juga yang ada di sekatan Itu ada juga beberapa materi dari entrok jenis ya Bisa kita lihat untuk yang ada di sekatan Ini terdiri dari dua sekatan rekan-rekan Nah yang sekatan ini Ini materinya mungkin ada yang entrok jumbo Dan juga untuk entrok rambun yang jenis Bodolok Aji mungkin ya kalau saya tidak salah Dan nanti untuk lebih jelasnya Nanti kita akan konfirmasi langsung Dengan beliunya untuk masalah materi Dan juga jumlah populasi Yang ada di kandang mas wiro ini Halo mas wiro Halo Selamat sore kembali Nah ini awal dari jenangan ternak ini motifnya apa ini mas wiro Motif awal dari jenangan ternak ini Oh oke Selamat sore buat sahabat ternak semua Pada kesempatan sore hari ini Saya akan share ke teman-teman Kesahabat semua berkaitan dengan Awal mula saya ketertarikan saya Untuk berbisnis entrok ini Awalnya itu di masa pandemi mas Jadi di masa pandemi Karena aktivitas saya tidak bisa keluar Karena ada sekatan dan PPKM tersebut Jadi saya itu boring Di rumah Bingung lah apa yang harus saya lakukan Sedangkan saya tidak terbiasa kegiatan di rumah Akhirnya saya punya inisiatif Dan saya ingat jenangan Sebagai kandang tower suhunya Terus saya Wah ya ini enaknya ternak entrok Saya beli dari mindi-mindi yang usia satu mingguan itu Saya beli dengan populasi Tidak langsung banyak sih awalnya Bertahap saya Ada 20 ekor Saya beli Terus ada 10 ekor Saya beli Saya tertarik Saya beli Saya kumpulkan Dan saya Saya tekuni Saya tekuni karena Menurut saya pribadi Mas ya Peternak entrok itu Progresnya bagus Jangka panjangnya bagus Kenapa? Entrok itu kurang begitu Mungkin karena image dari masyarakat Atau dari peternak-peternak yang dulu-dulu itu Entrok itu pakannya banyak dan sebagainya Tapi kalau kita itu bisa menyikapi Dan bisa mengatur Alhamdulillah Tidak sih Kita punya sistem lah bagaimana Cara untuk memberikan pakan Supaya kita juga tidak dirugikan sebagai pemilik Dan kita juga berharap akan ada hasil untuk endingnya Untuk jangka panjangnya mas Untuk jumlah populasi ini mas Tadi kalau kita lihat di awal tadi Ini luar biasa ini Ini jumlah populasi kecuali berapa ini mas? Untuk jumlah populasi keseluruhan Ya sekitar Babonnya ya mas Babonnya sekitar indukannya kurang lebihnya Sekitar hampir 100 Dan untuk jantannya Untuk ngos bahasanya Itu sekitar 27 atau 29 Gitu lah mas Nah ini mas Wiro saya lihat Ini kan berkarena dengan sistem pembibitan Ya Kalau boleh tahu Untuk hasil ya mas Hasil Maksudnya jumlah petasan Ini bisa menghasilkan jumlah DOE berapa ini Kurang lebihnya Oke alhamdulillah kita sudah Bisa menerapkan Tiga sistem yang Bang jadi dulu bilang Kaitannya dengan yang tiga itu Yang pertama adalah juragan makani mendrok Dan yang kedua mendrok makani mendrok Dan yang ketiga juragan di pakani mendrok Nah kan Untuk saat ini di fase ini Alhamdulillah saya sudah di fase yang terakhir Nah itu Jadi untuk di fase ini Mas Wiro sudah mencapai fase Mendrok Makani Juragan Ya Alhamdulillah Ini dimulai dengan proses yang luar biasa Proses yang dimulai dari pemberian Mindi atau DOE Dan pada akhirnya Pada endingnya Itu bisa mencapai Jumlah yang tadi Ini tersebutkan Lalu diindukan 100 ekor Dan juga pejantan Kita berapa tadi mas 27 kalau tidak 29 Nah antara itu ya Nah nanti rekan-rekan Kita akan melihat Jumlah atau terpasan DOE yang dihasilkan Jika dari mas Wiro ini ya Tapi untuk sebelum itu Kita tanya dulu ke mas Wiro Untuk alamat mas Kalau boleh tahu Ini itu alamat yang jenengan Ini ronkapnya mana ini mas Ya Barangkali nanti Mungkin ada rekan-rekan Viewers dari Endok ngantau ini Yang mau main ke sini Atau mungkin nanti Membutuhkan DOE Bisa langsung Datang ke kandang-nang jenengan Oke Untuk alamat saya Tepatnya adalah Di desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati RW 03 RT 09 Lebih tepatnya lagi Posisi saya Di belakang yayasan Madrasah Miftaku Luda Itu di Gugumleb ada mas Oke berarti ya rekan-rekan Nanti di deskripsi dari video ini Akan kita cantumkan Untuk nomor kontak dari beliau Mas Pironya Oke rekan-rekan nanti kita akan menuju ke Tempat penampungan Minti ya Munggu kita bersama Nah ini rekan-rekan Ini penampakan untuk Minti kita ya Ini perkiraan usia berapa ini mas Pironya Untuk yang ini Sama juga masih jenis Jenis rambun Di usia hampir 1 bulan mas Jadi sekitar 3 minggu lebih lah Ini sisa mas Pironya Jadi Biasakan kita panen alhamdulillah Sekali narik ada 50 ekor Nah nanti ada teman-teman Yang ambil kelebihannya Di sini dah Ini juga kita tampung kita besarkan Dan nanti akan saya Masukkan di kandang sebelah Kan gitu Pembesaran Jadi Sementara saya sudah sekat Untuk kandang pembesarannya mas Ini juga Ini mungkin usianya Kurang lebih berapa 10 hari ini mas Untuk ini Kebetulan kemarin itu Tanggal 16 Kalau enggak tahu Tanggal 17 ya Sekitar 1 mingguan mas yang ini Kemarin itu Saya angkat sekitar 59 ekor Dan ada yang diambil Sama teman-teman juga Masih tersisa ini Nah ini kita pilih ke sini lagi Mas Hirom Nah ini ada juga Ini lebihan dari Diambil sama teman-teman Pertanak juga Ini untuk usia kurang lebih berapa? Ini usia kurang lebih Dua minggu lebih mas Dua minggu lebih yang ini Sama ini juga lebihan Banyak jenis umur Di sini Ada beberapa sih Kalau ada beberapa Bila mungkin Yang akan perlu Nanti bisa langsung kontak Ke beliunya Ini sudah kita lihat Untuk hasil tertahan Atau DOE ya Ini nanti gini Mas Hirom Yang disekatan salah Ini perlu kita lihat juga Oh iya ada Mungkin materinya juga Banyak Monggo Kita lihat juga Dekat-dekat Materi yang ada di kandang Sekatan Ini saya sekat Ini yang sekat pertama ini Mas Hirom Ini yang sekat pertama ini Jenisnya Rambun Bodol Kaji Rambun Bodol Kaji Ini posisi saya sekat segini Dan nanti akan saya kasih indukan Sepuluh Dan pejantannya dua Kan gitu Mas Di pojok sana ada Ada Itu masih Kecil-kecil Mas yang situ Untuk yang sebelah sini Kebetulan Jumbo Mas Oh Jumbo Jumbo Jadi Kita buat sekatan Untuk Jumbo sendiri Bodol Kaji sendiri Dan nanti Ada sekatan lagi Yang masih dalam proses Mas Nah ini ya Mas Hirom Dari Pembelian tadi kita itu Mungkin ada Beberapa pesan Atau motivasi Untuk rekan-rekan Yang mungkin Ingin Berterna Endok Nah ini Monggo Mas Hirom Apa motivasinya ini Oke Terima kasih Untuk motivasi Secara pribadi ya Mas Saya motivasi Saya yang pertama adalah Karena kita hobi Mungkin untuk motivasi Untuk teman-teman yang lain Untuk pemula Karena saya juga Kategori pemula Beda Kalau Anubang jadi Beda Lebih senior Untuk pemula Seperti Seperti saya Ya Motivasi Dan juga saya memberikan Motivasi kepada Teman-teman pemula Jangan takut Untuk berdenak Endok Kenapa Karena Progres kedepannya Jangka panjangnya Endok itu luar biasa Endok luar biasa Karena Contoh-contoh kecil Misalnya Nanti kedepannya Kita menjelang Romandun Itu Saya yakin Harga endok Tetap melambung Untuk yang keduanya Jangan takut Gagal Karena Prinsip Saya pribadi Mas Kegagalan adalah Satu kunci Dari keberhasilan Oke Siap Siap Oke Tadi ya Pesan dan motivasi Dari Mas Wiro Agar nanti Kedepan Bisa dijadikan Semua Untuk Memotivasi Diri kita Agar Di dalam Berdenak Endok ini Memang perlu Proses Terima kasih Banyak Untuk Mas Wiro Terima kasih Sama-sama Berkenal Menyambut kami Dari Kandang Tower Kita Apa yang kita lakukan Kedepan Bisa menjadi Hasil Hanya itu Rekan-rekan Yang bisa kita sampaikan Ayo Terakhir Kepenak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih